Intro Anda masih bersama kami pemirsa dalam periode 5 Juni hingga 20 Juli 2023 Baris Krim Polri mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang dengan menangkap 834 tersangka dengan korban 2.154 orang Berikut keterangan Karo Penmas Divisi Umbas Polri Brikjen Pol Ahmad Rabadar Yang kedua terkait penanganan hukum terhadap pelaku TPPO Satkar Baris Krim Polri dan Polda Jajaran Bahwa sesuai petunjuk Kapolri, Bapak Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo Saat ini Polri menindak tegas terkait TPPO Berdasarkan hasil aneh penanganan TPPO Satkar Baris Krim Polri dan Polda Jajaran 5 Juni sampai dengan 20 Juli 2023 adalah sebagai berikut Laporan polisi sebanyak 702 laporan Jumlah korban TPPO sebanyak 2.154 orang Jumlah tersangka pada kasus TPPO sebanyak 834 orang Modus yang dilakukan pekerja migran legal Atau pembantu rumah tangga sebanyak 477 ABK sebanyak 9 PSK sebanyak 208 Eksploitasi anak sebanyak 53 Tim gabungan Polri, Divhub Interpolri dan Polda Metro Jaya Mengungkap kasus tindak pidana TPPO Modus jual beli ginjal jaringan internasional Dalam pengungkapan kasus TPPO ini 9 tersangka diamankan Sementara 22 korban berhasil diselamatkan Tim gabungan Divhub Interpolri dan Polda Metro Jaya Berhasil mengungkap tindak pidana perdagangan orang Jaringan internasional Dengan modus jual beli organ ginjal 12 tersangka pun berhasil diamankan Para tersangka ini terdiri dari 9 tersangka sindikat dalam negeri 1 tersangka sindikat luar negeri 1 tersangka oknum imigrasi Dan 1 tersangka oknum dari Polri Para tersangka menjual ginjal Ke rumah sakit Preah Ketmealah di Kamboja Kami akan sampaikan bahwa koordinasi kami dengan Kamboja Pada kasus-kasus TPPO yang lalu Kami sangat mudah berkoordinasi Pada kasus TPPO ini kami mengalami kesulitan Nah kesulitan itu Atau menjadi tantangan bagi kami Sehingga kami harus melakukan koordinasi yang ketat Dengan didukung oleh KBRI Khususnya karena kami tidak punya atas Sepori di Kamboja Kami mengempowering dukungan dari atas pertahanan Pertama kesulitan kami adalah Dan menjadi catatan kami Belum ada kesepahaman tentang Kasus-kasus TPPO Baik dilakukan internal dalam negeri Domestik khususnya kementerian lembaga Termasuk KBRI Sebagian menganggap ini belum terjadi tindak pidana Tapi kami yakinkan bahwa ini telah terjadi tindak pidana Kedua Tindak pidana ini dilakukan di rumah sakit yang Secara otoritas itu dibawah kendali pemerintah Kamboja Terjadi ya disitu Kami sampaikan rumah sakit Preket Mealea Dalam pengungkapan kasus TPPO jual beli organ ini Polri berhasil menyelamatkan 122 korban Pemindahan saat ini yaitu terkait dengan pidana perdagangan orang Yang meliputi perikrutan, pengangkutan, penampungan, pemindahan Dengan memanfaatkan posisi rentang Yaitu dengan jual beli organ Dengan atau tanpa pertujuan daripada korban Telah menetapkan 12 tersangka Dan dari 12 tersangka ini 10 merupakan bagian daripada sindikat Dimana dari 10 ini 9 adalah mantan pendonor Kemudian Ini ada koordinator Sarak seluruhan atas nama tersangka H Hanim Ini menghubungkan Indonesia dan Kamboja Kemudian koordinator Indonesia Ini atas nama Setian Kemudian Khusus yang Melayani di Kamboja Menghubungkan dengan rumah sakit Menjemput Calon pendonor ini Sudah kita tangkap juga yang kami kemarin kejar ke Kamboja Kami tangkap atas nama Lukman Jadi kita tangkap Dan 7 orang perekrut Yang mengurus pahpoh Akur komodasi dan lain sebagainya Dan kemudian Dua tersangka Dua tersangka Ini bukan termasuk Dalam bagian daripada sindikat Yaitu Oknum anggota Polri Atas nama AIDA M Ya ini Anggota Yang berusaha mencegah Merintangi Baik langsung Maupun secara tidak langsung Proses penyidikan yang dilakukan oleh Tim Gabuban Yaitu dengan cara Menyuruh membuang HP Berpindah-pindah tersepat Yang pada intinya adalah Agar menghindari Pengejaran dari Pihak kepolisian Dan juga yang bersangkutan Menerima uang Sejumlah 612 juta Ini menipu Pelaku-pelaku ini Yang menyatakan bahwa Yang bersangkutan bisa mengurus Agar tidak Dilanjutkan kasusnya Kemudian Satu orang tersangka Ini dari Oknum Imigrasi Atas nama AHA Ini Dikenakan pada Pasal 2 Dan pasal 4 Juntuh pasal 8 Orang-orang nomor 21 Tahun 2007 Yaitu setiap penyelenggaraan Negara yang Menyalahgunakan Kekuasaan Yang mengakibatkan Terjadinya Tindak pidada Perdagangan orang Kasus TPPO Dengan modus Jual Ginjal Ini terjadi Karena korban tergiur Dengan uang yang dijadikan Oleh pelaku Tindak pidana Perdagangan orang Dari Jakarta Rahmadini Rizkika Williamanda Polri TV Polres Gerobogan Polda Jawa Tengah Membentuk Kampung Tangguh Di wilayah Kabupaten Gerobogan Jawa Tengah Keberadaan Kampung Tangguh ini Untuk mengantisipasi Terjadinya Praktek ilegal Bagi warga Yang menjadi Pekerja migran Keseriusan Polres Gerobogan Dalam menangani Kasus tindak pidana Perdagangan orang Dibuktikan dengan Launchingnya 19 Kampung Tangguh TPPO Di wilayah Kabupaten Gerobogan Pada Kamis 20 Juli 2023 Yang berlokasi Di Desa Kemloko Godong Gerobogan Jawa Tengah Salah satu Kampung Tangguh Anti Perdagangan orang Ini berada Di Desa Kemloko Godong Gerobogan Sedangkan 18 Kampung Tangguh Berada di wilayah Kabupaten Gerobogan Mengikuti launching Secara daring Pembentukan Kampung Tangguh Anti Tindak Pidana Perdagangan orang ini Untuk mengantisipasi Terjadinya Praktek ilegal TPPO Merupakan kejahatan Perdagangan manusia Yang bertujuan Mengeksploitasi orang Sehingga pelaku Mendapatkan keuntungan Dengan sasaran utama Kelompok rentan Yakni wanita Dan anak-anak Menjadi sarana informasi Buat Saudara-saudara kita Yang sudah menjadi Pengerja migran Di luar negeri Sehingga mereka Yang sudah berangkat Tidak menjadi korban Perdagangan orang Dan yang belum berangkat Mereka terinformasi dengan baik Dan bisa Berangkat menjadi pekerja migran Yang prosedural Ada berapa desa Jadi hari ini kita launching 19 desa Kampung Tangguh Nanti perdagangan orang Mudah-mudahan ke depan Bisa diikuti oleh desa-desa yang lain Dan juga bisa Dimodernkan Sehingga Kampung Tangguh ini Bisa bermanfaat juga Untuk saudara-saudara kita Yang sudah menjadi pekerja migran Di luar negeri Ini baru pertama kali dan ya Ini baru pertama kali Dan mudah-mudahan bisa Menginspirasi Satgas-satgas TPPO Dari polres-poles lain Sehingga Memperkecil Kemungkinan Warga kita Menjadi korban DPP Saya terima kasih Kepada Bapak Kapolri Terutama Yang telah menjadi Kepua Kampung Perdagangan orang Dan disini juga ada Diintruksikan Bahwa Bapak Kapolri Kabupaten Bukan Jadi sudah Menanggapi langsung Terutama adalah Mengeterakkan tadi Yang disarankan Supaya bentuk Lonceng Kampung Tangguh Untuk masing-masing Desa Dan mudah-mudahan Baru 19 Pecapatan ini Akan Memberikan Contoh Nanti Desa-desa Kelenjang Lahan Akan mengikuti Dan saya Mengucapkan terima kasih Untuk Bapak Kapolri Dari sejarahnya Dan Ini Hari ini Di Lonceng Kampung Tangguh Ini Supaya Untuk Antisipasi Perdagangan orang Ini Karena Binggur bukan Ini terjadi Ada 9 Orang Yang kemarin Dikagalkan Dan mudah-mudahan Saya hadir disini Juga Dan supaya Suga tahu Kalau Mau Tenaga Luar negeri Ini harus ada Komunikasi yang baik Dengan Desa Mungkin Kepala Desa Ini sudah Bisa Mengantisipasi Nantinya Kita harus Sosialisasi Dan ini Kerjasama Dengan Kampung Tangguh Ini Supaya Nanti Semua Pihak Di dalamnya Termasuk RTRW Supaya Bisa Mengantisipasi Masyarakatnya Yang akan Menjadi TKW Tingginya Jumlah warga Gerobogan Yang menjadi Pekerja migran Menorong Satgas TPPO Polres Gerobogan Dan Pemda Kabupaten Gerobogan Untuk Mengadebankan Fungsi Pencegahan Tim Humas Polres Gerobogan Pol Dajawa Tengah Melaporkan Untuk Polri TV Presisi Siang Akan Segera Kembali Tetaplah Bersama Kami Pemba 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 Terima kasih.